Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kamu saudara-saudaraku Pagi ini, saya secara pribadi Hati saya dipenuhi dengan segala syukur dan limpah terima kasih Sebab Tuhan yang saya sembah dan Tuhan yang saya layani Begitu baik menyatakan kasih dan topangannya di setiap tapak kaki kehidupan yang saya jalani Terlebih lagi, ketika saya merenungkan ketidaklayakan saya untuk mengalami kasih dan topangan Tuhan itu Saya hanyalah makhluk yang lemah Yang penuh dengan keterbatasan Bahkan tidak seteril dari segala kesalahan dan dosa Saya tidak layak untuk menerima kasih dan kebaikan Tuhan Dan pagi ini Menjadi sebuah kesempatan bagi saya untuk merenungkan kembali kedahsyatan kasih Tuhan Pagi ini memampukan saya untuk menerti Mengapa Tuhan begitu mengasihi dan mencintai saya Pagi ini kita merayakan jemaat agung Menjadi momen yang terindah dalam kehidupan kita semua orang yang percaya Kalvari menjadi bukti Bahwa betapa dalamnya dan tulusnya kasih Tuhan Yang tidak menginginkan ciptaannya sodara dan saya Binasa hanya karena dosa Dosa tidak menjadi penghalang bagi Tuhan Untuk menyatakan keselamatannya bagi sodara dan saya Dosa tidak menjadi rintangan bagi Tuhan Untuk datang membuktikan Apa yang telah ia firmankan Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal Tetapi dosa harus tetap dihukum Dosa harus dikalahkan Dosa harus ditaklukkan Sebab upah dosa adalah maut Karena itu Allah bertindak Dan tindakan Allah adalah tindakan yang tidak dapat dijangkau oleh akal budi kita Ia sendiri harus mengorbankan dirinya Ia harus menyerahkan seluruh keberadaannya Demi sodara dan saya Kalvari menjadi bukti Dari sebuah perjuangan karena kasih Kalvari menjadi bukti dari sebuah perjuangan karena cinta Karena itu saya hendak menegaskan kepada sodara sekalian Jangan sia-siakan pengorbanan Kristus Kristus telah melakukannya Dan karena itu bersyukurlah karenanya Dan untuk memucapkan syukur atas segala kebaikan dan kasih Tuhan Maka mari jadikan hidup ini Menjadi alat berkat bagi banyak orang Karena itu perkenankan saya di momen yang sangat bubarat ini Di hari Jumat Agung ini Untuk menyatakan Dan dari ketulusan hati Permohonan maaf untuk segala kata dan laku Yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian Mari kita saling memaafkan Sebagaimana Tuhan sudah memaafkan kita Mari kita saling mengampuni Sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita Jika kita melakukannya Maka kita layak disebut sebagai anak-anak Selamat memaknai Jumat Agung Tuhan Yesus memberkati Amen